Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa senang sekali kembali berjumpa dengan saya Fadi Asis dan Pemirsa saat ini kita akan bincang-bincang saatnya dengan seorang lalu sumber kita kali ini yang belum sangat istimewa sekali dan Pemirsa kita juga sangat senang karena beliau bersendirian menerima kita di kantor beliau dengan dalam keadaan yang sangat banyak kesibukan namun kita diberikan waktu untuk sedikit bincang-bincang dengan Bapak nah siapakah tahun kita kali ini? beliau adalah Bapak Kepala Kepulisan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Brigadier General Polisi Baru di Jawa Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Tetap semangat ya Bapak Dan harus Sebegah birunya Iya Bapak terima kasih dan Pemirsa saat ini enggak lagi terbincang-bincang saatnya Pemirsa jadi topiknya kita yang ringan-ringan saja bukan tentang yang berat-berat nah Bapak semenjak Bapak bertugas di Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Agustus 2017 Bapak ya kalau tidak salah banyak hal-hal yang unik yang dilihat oleh masyarakat Sulawesi Barat itu sudah jadi itu walaupun gimana-manya di masyarakat dari eh kepolonannya gini loh nah ada beberapa hal yang unik ya pemirsa matang-mata ini dan kita langsung eee mengita dari Bapak sekolah Kursi Andara Provinsi Sulawesi Barat mengapa sampai demikian satu yang kita akan bahas kali ini yaitu sholat subuh berjamaah mungkin diantara Bapak Kapolda ini loh ya paling baik Bapak Kapolda kita Sulawesi Barat bahkan kemarin Bapak Ya sampai mendatangkan kemarin Bapak Kapolda terus tak yusur-manusur kayak saking selurusnya untuk menggalakkan kembali soal subuh berjamaah itu baik Bapak mungkin sedikit buat pemirsa Manakara TV untuk masyarakat kemarin soal subuh berjamaah kenapa sampai ada program seperti ini silahkan Bapak ya sebenarnya saya termasuk tipe yang meyakini bahwa untuk membangun suatu negeri daerah itu harus dimulai dari ruhaninya kita selama ini sering larut pada jasa yang nanta bukan kepada ruhnya nah ruh ini tentang berbicara tentang iman kalau iman kita bicarakan maka semua bukan hanya yang muslim seluruh agama memiliki keimanan iman bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini ada yang mengatur yang mengatur adalah yang maafuasa dan itu memperbaiki semua keadaan harus kembali kepada yang maafuasa nah salah satunya adalah kita dengan memakmurkan masjid atau memakmurkan semua rumah ibadat karena saya adalah muslim tentu saya memakmurkan masjid dan mayoritas juga masyarakat kita di Sulawesi Barat ini adalah muslim oke kalau seperti ini soal pimpinan memulai suma pulang dari rumah ibadat penekanan bawa kepada bapak punya bawaan itu kencang tidak apa? halus sobat subuh atau seperti apa? pendekanan itu seperti apa? kita seperti ikuti calah rosul saja rosul masjid barat itu dia memberi contoh dia tidak pernah menyuruh orang kalau dia tidak buat jadi namun dia terlalu sendiri ya harus harus kita yang menjadi contoh ketoladanan ini penting jangan memberi contoh tetapi menjadi contoh terkadang kita sering menyuruh tapi tidak melakukan kalau koren disini selalu bilang di wajahnya taruh adat taruh kebal ya nampau ya nampau ya nampau apa yang dikatakan satu kata perbuatan apa yang dikatakan itu yang dikabal tapi jangan berhenti disitu harus kepolanya juga siang siang yang masih saling mengasihi dan kalau perlu ke pendah lete hitungan menuti di kebenaran jadi apa yang diharapkan oleh Pak yang malabi itu kita dapat kalau kita jalani satu kata perbuatan berkasih sayang sepertinya prinsipnya pundang lete itu menuti banyak kebenaran baru bisa malabi malabinya bukan hanya di dunia di akhirat juga insya Allah ini ada tanda di luar sana bahwa eh Bapak Kepala sekarang tidak cuma ke masjid buat suaman subuh di luar tubuh yang selalu berjalan di masjid itu itu malaku Pak ya itu malaku tanggap Bapak Bapak segeri bagaimana mulai di api kecohan di luar sana masyarakat tapi kan masyarakat senang sekali ya senang sekali karena eh Bapak Kepala colap di luar sana ini kan jadi itu menjadi lompon ini kan tadinya untuk kepolisian sendiri ya tapi kok imbasnya kemana-mana gitu loh ke masyarakat dan Bapak sendiri bagaimana menjadi seorang role model yang positif bagi masyarakat cowok sebenarnya semua itu harus dimulai dari diri sendiri nah orang itu akan bermakna dan bermanfaat apabila bermanfaat bagi orang lain kalau itu menjadi role model dengan sendirinya berkembang kebaikan berarti kita menyebarkan kebaikan kalau menyebarkan kebaikan maka kebunuhan hilang kalau orang selalu bilang dunia yang dizulumat-zulumat kegelapan maka buat terang walaupun ilil kecil cahayanya bikin terang di mana-mana nanti akan terang semua nanti akhirnya jika kedekatan yang begitu dekat di masyarakat ini kan kamu nanti 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 kenapa jadinya ternyata pak pulang keluarga di mana di masjid ketemu komunikasi lancar jika terjadi komunikasi yang langsung dengan masyarakat bagaimana di masjid akan sangat baik dengan tugas kepolisian akan sangat baik dengan tugas kepolisian karena masyarakat tahu bahwa hadirnya pak polisi ini bukan yang menyerangkan bukan yang membuat kaku komunikasi kita bisa setiap saat di masjid itu ada kesetaraan dengan adanya kesetaraan itu kita bisa komunikasi langsung ada hal-hal tertentu yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa disampaikan langsung tidak ada tidak ada batas sehingga kalau kita sampaikan kepada masyarakat itu dengan baik maka masyarakat merasa bahwa saya dekat sama pak para pejabat itu bisa saya setiap saat selalu di masjid lah ya jadi kalau ada masyarakat yang selalu di masjid dilanjutkan iya kita harus kita harus lantai oke baik bapak satu lagi bapak bikinan kita waktu ada perubahan lagi yang kita dengar meosiola ini satu lagi yang waktu bisa dijelaskan sedikit bapak-bapak ini nah meosiola ini adalah nilai nilai kearifan lokal yang kita gunakan menjadi program meosiola arti artiannya adalah duduk bersama kalau orang bugis biasa bilang sudah sebul kalau bahasa indonesianya duduk bersama duduk bersama sebenarnya kelanjutan daripada program subuh ini kelanjutan ya kelanjutan sesi kedua ya niholo siola ini kita buka di hari minggu pada murnya di hari minggu saat pada hari minggu setiap minggu saya tidak ada atau ada pejabat utama saya menindakan dirinya setiap minggu maknanya itu sebenarnya kita membuat memuka ruang ruang kan biasanya selama ini masyarakat bilang susah minggu kantor polisi sudah takut sudah mengerikan nah kita buka ruang yang tidak ada yang mengerikan itu datang saja tapi kalau dia muslim sholat dulu gitu sholat setelah subuh baru ada ada sholat khusus pak ya sholat dulu kalau sholat dulu kalau sholat kita sudah menjalankan pasti pikiran kita tenang hati kita baik mengutarakan juga itu dalam adanya kebaikan atau jangan-jangan jadi mau mengajar setelah sholat hilang kalau itu seharusnya begitu jadi ada satu ilmu di kekolisian ini adalah fixing broken windows dari kilit dia mengatakan bahwa kalau ada jendela yang pecah segera dibetulkan jadi preemptive cepat bergelapnya jangan tunggu runtuh gedung itu baru kita mau berbuat kalau api kecil segera diatasi dengan jari bisa memadankan tapi kalau sudah besar kita susah untuk memadankan ini konsep untuk melakukan ada kemasalahan ini Mio Rosyola setelah dia sholat subuh hari minggu itu kita terima di satu ruangan karena mau berbicara tentang keduniaan di masjid kan jangan bicara dunia nah kita bicara keduniaan di situ kalau selesai di situ bisa diselesaikan Alhamdulillah bisa selesai kalau tidak dibawa ke kantor dan para pejabat saya pembantu-pembantu saya itu pasti memberikan telepon stentaknya diantar ke kantor dilayani dengan baik itu Mio Rosyolanya memang ada satu tempat khusus atau memang berpindah tidak juga bisa saja berpindah dan bukan tergantung orangnya kapodanya sangat sebenarnya seluruh Kim Sangko di Bayangkara ini boleh buat Mio Rosyola konsep-konsep terdakulu sudah ada sebenarnya misalnya forum komunikasi dengan masyarakat kemudian ada seluruh babin kami di Emas kami sudah setiap saat di kewilayahan tapi kalau dia ingat Mio Rosyola oh kita sholat dulu baru kita cerita itu jadi memprioritaskan yang penting baru kita cerita tentang keduniaan ini tapi kalau sampai ke masyarakat Mio Rosyola adalah forum untuk berlubu bersama menyampaikan sedikit tentang guna terhadap bapak polisi namun ketika ada masyarakat yang ingin melakukan komunikasi dengan bapak polisi maaf dan tidak ditemani pada saat itu atau dijuakin itu bagaimana boleh oh ya boleh 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 orang niatnya sebenarnya memudahkan masyarakatnya kemudian tapi kalau justru masyarakat tidak juga tidak dapatkan media itu tidak memanfaatkan media susah untuk memanfaatkan media itu ini boleh langsung lapor sama saya ya kita insya Allah saat itu dulu begini ini ada menggelitip juga bagi saya tadi bapak sempat menyampaikan bahwa Mio Rosyola ini karena ada beberapa informasi yang kita terima bahwa menyebutkan mengerikan pergi ke kantor polisi itu bapak dengar saja informasi oh ya kita sering menyerangkan menurut bapak sepanjang informasi saja atau memang ada umumnya ada pasti ada ini polisi ini adalah manusia biasa yang membang profesi selalu pelindung pengayang-pelayang masyarakat maka saya selalu ingatkan dibalik tanda kewenangan itu tertulis di belakangnya melindungi dan melayani to serve and to protect melindungi melayani bagaimana dia bisa melindungi tanpa dia telolah hatinya terolah hati baru bisa melayani baik pemirsa maangkara tv sebenarnya masih banyak yang ingin minta kenangan dari bapak sangat kasih sekali berbicara dengan bapak menjadi ruas ruas dari bapak terima kasih namun sangat singkat sedikit lagi beliau akan mengikuti upacara bapak ya baik terima kasih namun sebelum kita klub mungkin saya inginkan sedikit apa sih sebetulnya buat pemirsa maangkara tv baik para pemirsa maangkara tv saya selaku kapolda sudah sebarat tentu banyak keterbatasan dalam melaksanakan tugas oleh suatu hukuran doa arahan pada pemuka masyarakat bagi kami mengumumkan amanah ini agar kami menjalankan dengan baik kemudian sama-sama kita sinerjikan potensi yang ada sehingga apa yang menjadi tujuan daripada penentukan provinsi yang belum lama ini bisa kita wujudkan dan mampu bersaing dengan provinsi provinsi lain amin terima kasih banyak semoga apa yang Julio sampaikan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua baik pemirsa maangkara tv demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak Kekoran Perusian daerah Provinsi Sulawesi Barat Bapak Bukit Dirjean Laki Polisi Mbak Hariti Javan terima kasih banyak Bapak dan pengirsa saya Pak Diasis pesan yang bertugas mengucapkan terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh dan sampai jumpa selamat berikut terima kasih